Di sela-sela peresmian Nasdem Tower, Presiden Jokowi Dodo membuka kemungkinan untuk melantik Kepala Otorita di pekan depan. Artinya, kesimpang siuran nama-nama calon pengisi jabatan Kepala Otorita yang berlangsung cukup lama bisa disudahi di pekan ini. Sambil menunggu nama pilihan Jokowi, melihat kembali sejumlah persyaratan yang sempat terlontar dari Presiden rasanya bisa membantu kita mengerucutkan bayangan terkait siapa orang terpilih itu. Posisi Kepala Otorita sangatlah sentral, karena akan diberikan wewenang dalam melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Selain itu, badan otorita yang akan dipimpin Kepala Otorita juga akan menjadi penyelenggaran pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, didapati juga bahwa Kepala Otorita berwenang untuk menetapkan peraturan dalam konteks penyelenggaran pemerintah di ibu kota negara. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo sempat mensyaratkan posisi Kepala Otorita dijabat oleh seorang arsitek. Di 22 Februari 2022 kemarin, pernyataan bahwa calon Kepala Otorita berasal dari non-partai muncul sebagai syarat lain. Secepatnya, secepatnya, mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantai, mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantai. Oh non-partai, ya dalam proses persiapan nama-nama dulu. Persyaratan arsitek tentulah rasional. Karena, pembangunan ibu kota negara yang dari nol ini memang memerlukan kecakapan yang baik terkait infrastruktur dan perencanaan wilayah. Sementara, pertimbangan Presiden untuk tidak menunjuk orang partai juga harus diapresiasi. Karena hal ini akan menjauhkan tarik-menarik kepentingan antara partai dan kepala otorita yang memiliki kewenangan untuk memberi perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan ibu kota nusantara dan daerah mitra. Kewenangan besar tersebut bisa ditemui pada Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang IKN. Belum lagi, Pasal 17 di Undang-Undang yang sama juga memberikan keistimewaan bagi badan otorita karena memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di ibu kota nusantara. Tetapi persoalan timbul saat wacana kepala otorita yang berasal dari kalangan Menteri Joko Widodo berhumbus di parlemen. Padahal, nama-nama yang sebelumnya muncul sudah terbebas dari kemungkinan rangkap jabatan. Misalnya saja Rituan Kamil, yang harus melepaskan posisi gubernur Jawa Barat jika memang benar dipilih Jokowi untuk mengomandoi ibu kota baru. Atau mantan kepala Bapenas, Bambang Brojonegoro, yang saat ini tidak sedang mengeban jabatan publik apapun. Menempatkan Menteri Kabinet Jokowi saat ini menjadi keputusan yang kurang bijak karena tanggung jawab yang akan diemban kepala otorita begitu besar. Selain bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, serta menjelenggarakan pemerintahan, kepala otorita juga akan menyusun rencana kerja dan anggaran ibu kota nusantara. Artinya, urusan sehari-hari pemerintahan ibu kota nusantara akan dijalankan oleh kepala otorita pilihan presiden tersebut. Kepala otorita juga dianugrahi hak dalam menetapkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah di ibu kota nusantara. Dua pekerjaan ini semakin menunggukan posisi kepala otorita yang kerjanya serupa dengan kepala daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang sudah terbentuk, kepala otorita memiliki tugas khusus yang sudah ditentukan, termasuk kemudian akan ada peraturan pelaksana khusus yang akan memberikan tambahan kewenangan. Yang membedakannya tentu saja, kepala otorita ini ditunjuk presiden, sementara gubernur dipilih secara langsung atau berdasarkan undang-undang kekhususan ditentukan oleh mekanisme kekhususan seperti di Yogyakarta, itu berdasarkan garis keturunan Raja Yogyakarta dan atau khusus model pemilihan Aceh yang lembaganya khusus tetapi tetap langsung. Tapi kalau kita lihat badan otorita kita ini janggalnya meskipun tidak ada kepala daerah yang dipilih, tetapi representasi untuk tingkat nasional tetap dilakukan proses pemilihan. Padahal itu artinya ada penduduk yang tinggal sehingga mereka memilih representasi nasionalnya atau lembaga perwakilan pusatnya. Kalau mereka bisa memilih yang pusat berarti semestinya mereka juga bisa memilih perwakilan daerah untuk menyalurkan aspirasinya. Persoalan lain juga berpotensi timbul. Manakala, kepala otorita yang ditunjuk oleh presiden berasal dari kalangan menterinya sendiri. Kepala otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Dalam penunjukkan pertama kali yang akan segera terjadi, kepala otorita akan menjabat sampai 2027. Berarti, orang pilihan presiden Jokowi ini akan menjadi kepala otorita melebihi masa jabatan presiden Jokowi yang akan berakhir di 2024. Secara hukum, hal ini mungkin tidak menjadi masalah dengan adanya UUIKN sebagai legitimasi yang jelas. Tapi niscaya, legitimasi politik akan goyah karena sosok menteri. Sebagai kepanjangan tangan presiden, belum tentu menjadi pilihan presiden yang baru. Kalau saya sih, menyarankan jangan tangkap jabatan. Karena IKN ini proyek besar. Proyek besar yang membutuhkan konsentrasi tersendiri. Apalagi ini Ibu Ketak Baru ya, yang baru nol membangun dari awal. Sehingga membutuhkan konsentrasi, fokus, kerja keras yang memang waktunya full untuk melaksanakan pekerjaan ini. Nah, ini kan dari nol betul. Jadi, saya membayangkan seorang kepala otorita IKN nanti, begitu dia dilantik, dia akan memulai dengan membuat semacam struktur. Jadi, kalau di dalam undang-undang itu ada, apa namanya, apa, Ibu Ketak itu nanti akan dikepi menjadi beberapa kota. Nah, artinya kan dia harus mulai menata struktur dulu. Mungkin pembagiannya belumlah ke sana, tetapi dia harus mulai menata secara interlal dulu timnya seperti apa. Betul. Jadi, artinya untuk menata, memulai saja, itu butuh konsentrasi. Kalau misalnya dia rangkap jabatan, sementara Menteri, sejauh yang saya pahami, itu tugasnya kan sudah sangat luar biasa. Dia sudah mengurusi seluruh Indonesia, Menteri apapun. Semua perbincangan ini akhirnya akan bermeluara pada keputusan Presiden Jokowi sebagai pucuk kekuasaan tertinggi di eksekutif. Dengan tanggung jawab dan ekspektasi yang begitu besar pada kepala otorita, sosok yang terpilih secara jernih dan berjarak dari hasrat segelintir kelompok, menjadi hasil akhir yang patut diharapkan banyak pihak. Jangan sampai Ibu Kota Negara yang baru hanya menjadi ladang untuk mewujudkan kepentingan baru bagi kelompok lama yang sejak dulu ada di lingkaran kekuasaan. Terima kasih telah menonton!